Untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi Ratusan ekor sapi untuk kebutuhan hari raya kurban yang tiba dari Bali melalui jalur laut Diperiksa oleh petugas Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Palangkaraya Wilayah Kerja Pangkelambun, Kabupaten Kota Warngin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Meski kedatangan sapi dari daerah bebas PMK Upaya pencegahan masuknya PMK ke Kota Rin Barat terus dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Palangkaraya Wilayah Kerja Pangkelambun Pada hari Jumat sore sebanyak 244 ekor sapi Bali Untuk kebutuhan hari raya kurban di doa kabupaten, yakni Kota Rin Barat dan Lamando tiba di Pelabuhan Kumai Sebelum sapi diturunkan, petugas karantina melakukan penyemprotan disinfektan kepada sapi Dan juga alat angkut Kemudian petugas memeriksa dokumen karantina Untuk memastikan apakah sudah dilakukan masa karantina 14 atau belum Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan sapi Setelah dinyatakan sehat dan sesuai standar operasional prosedur atau SOP Ratusan ekor sapi tersebut langsung diturunkan dari atas kapal Kemudian diangkut ke mobil truk menuju tempat instalasi karantina hewan Untuk kembali dilakukan masa karantina sebelum disebarkan karya sesuai pesanan Jadi jumlah yang datang itu 234 ekor Sapi-sapi ini berasal dari Pulau Bali, khususnya Kabupaten Jebrana Tujuan bungkarnya di Pelabuhan Kumai Kemudian sapi-sapi ini akan digunakan untuk persiapan kurban Pak Jadi untuk di wilayah Kota Wangi Barat Ada sedikit sebagian, ada juga yang mau dikirim ke Lamando Petugas balai karantina pertanian kelas 2 Pelangkaraya Wilayah Kerja Pangkalan Bun bekerjasama dengan pihak terkait Akan terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sapi yang masuk ke Kota Wangi Barat Dari luar daerah terutama dari daerah terjangkit PMK